Amalan Basmalah dari Yai Sholeh Dara Keagungan dan fadilah basmalah sudah sangat masyur di kalangan ulama, santri, bahkan muslimin secara luas Banyak ijazah mikir basmalah yang diwariskan para ulama kepada kita yang kesemuanya diambil dari samdrah hukmah sunnah nabi s.a.w. Misalnya dari sanat yang bermuara kepada Syekh Abd al-Fadir al-Jaylan dan Syed Muhammad bin al-Wi al-Mani dan lain-lain Hal ini jelas membuktikan perhatian para ulama agar kita mendapat fadilahnya yang tak terhingga dan agar kita tidak lepas dari kasih sayang Rahman rahim ya Allah s.w.t. dimanapun kita berada Demikian pula dengan Yai Yaji Sholeh bin Umar as-Samarani yang lebih dikenal Yai Sholeh Dara Dalam kitab Minhajul Antliya Syarah Hidayatul Adhiyya Ilah Torikil Awliya Halaman 11-12 Beliau mengajarkan salah satu amalan basmalah Beliau menulis yang kurang lebih artinya Berkata Syedis Syekh Abd al-Fadir al-Jaylan al-Hasani Jika kalian ingin sampai pada derajat kekasih Allah atau orang Sholeh Maka bangunlah setiap sepertiga malam terakhir Yakni pukul tiga dini hari Kemudian bacalah Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak hitungan jumlah hurufnya berdasarkan abjad Apa jadi Kemudian bacalah sholawat Nabi sebanyak ilangan nama Muhammad Lalu berdo'allah pada Allah Ta'ala Ya Allah Dengan hak Bismillahirrahmanirrahim Jadikanlah hamba termasuk golongan hambamu yang soleh Berapakah hitungan huruf basmalah Ya isulah darat dalam kitab tersebut Tidak menjelaskannya atau merinci Tetapi jika kita menengok kebanyakan ijazah para ulama Maka yang dimaksud adalah 786 kali Dengan perincian menurut abjadun Bak 2 Sin 60 Mim 40 Alif 1 Lam 30 Hak 5 Alif 1 Lam 30 Rok 200 Hak 8 Mim 40 Nung 50 Alif 1 Lam 30 Rok 200 Hak 8 Yak 10 Dan Mim 40 Sehingga total semuanya menjadi 786 kali Lalu berapakah hitungan nama Muhammad Ya isulah darat menjelaskan dalam kitab tersebut Yakni 132 kali Jika kita melihat tabel abjadun Maka kita temukan Mim 40 Hak 8 Mim 40 Mim 40 Dan Del 4 Total semuanya 132 kali Ada pun lafad sholawat yang dibaca Sebanyak 132 kali tersebut adalah sebagai berikut Allahumma sholli wa salimu ala sayyidina muhammadi wa ala amin Solata ahli samawati wal arla' Wajizya robbalatofikal khawin yuki amin Begitu besar perhatian biaya sholah darat kepada masyarakat Sehingga dengan terpenji Beliau menjelaskan tata cara pikirnya Karena berharap kita para santri yang membaca kitabnya Menjadi kasih Allah Menjadi orang sholih Harapan yang sangat atur Setidaknya manusia belajar mencintai amalan orang-orang sholih Dengan harapan dimasukkan dalam golongan mereka Sebagaimana dalam hadis Padahal siapa yang menyerupai suatu kau Maka dia yang masuk dalam golongan kau hidup Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih kerana menyerupai suatu yang 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 menyerupai suatu